Di pesantren modern almanar, kesehatan, pendidikan, dan prestasi belajar santri menjadi pilar utama yang saling melengkapi untuk membentuk generasi yang unggul dan berkarakter. Setiap santri dididik agar tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mental demi membangun kecerdasan yang seimbang antara ilmu dan akhlak. Dengan komitmen yang kuat, pesantren ini merancang program yang terintegrasi, di mana kebersihan lingkungan, gaya hidup sehat, serta kedisiplinan dalam belajar menjadi landasan bagi para santri untuk mengukir prestasi dan mencapai potensi terbaik mereka. Pesantren ini tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga menekankan pentingnya kesehatan jasmani dan rohani sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Melalui pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pesantren, Almanar berupaya memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi santri dalam suasana belajar yang kondusif. Dalam rangka mendukung visi ini, Klinik Kesehatan Santri Ashifa Pesantren Modern Almanar berdiri sejak tahun 2017 sebagai pusat layanan kesehatan yang terus berkembang. Pada awalnya, KKS Ashifa hadir dalam bentuk balai kecil, bekerja sama dengan Puskesma Skrung Baru Najaya dan Public Safety Center, PSC Aceh. Dukungan tenaga medis dan mobil ambulans PSC Aceh selama 2 tahun pertama telah memberikan dasar yang kuat bagi pelayanan kesehatan santri. Seiring berjalannya waktu, Klinik Kesehatan Santri KKS Pesantren Modern Almanar terus berbenah, meningkatkan kualitas fasilitas dan profesionalisme tenaga kesehatan yang tersedia. Ketika santri memerlukan perawatan, tim KKS siap memberikan penanganan yang cepat. Santri dengan kondisi ringan dapat dirawat langsung di KKS. Sementara yang memerlukan istirahat khusus akan diberikan rekomendasi izin pulang. Untuk kasus darurat, KKS siap merujuk santri ke rumah sakit terdekat. KKS Aceh Fah juga terus mengadakan pembinaan kesehatan melalui kerjasama erat dengan Puskesmas Krung Baru Najaya. Saya Nur Molida, perawat Klinik Aceh Fah. Yang pertama adalah menangani santri yang sakit. Yang pertama kami akan mengecek keluhan santri yang sakit. Yang kedua itu kami akan melihat kondisi santri yang sakit. Apabila sakitnya ringan, maka penanganannya akan kami berikan obat. Dan yang kedua, apabila santrinya sakit berat, maka kami akan merujuk ke rumah sakit terdekat. Kami tim UKS PKPR Puskesmas Krung Baru Najaya ikut mendukung dan berpartisipasi dalam rangka kegiatan pembinaan sekolah sehat. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Komitmen pesantren terhadap kesehatan tercermin dalam berbagai program yang membentuk perilaku hidup sehat. Setiap sore, santri bebas berolahraga dan setiap minggu mereka mengikuti kegiatan lari pagi atau senam bersama. Selain itu, santri juga diwajibkan berpartisipasi dalam ekstrakulikuler pencaksilat setiap sabtu sore. Program-program ini bertujuan agar semua santri, termasuk yang jarang berolahraga, dapat aktif bergerak untuk menjaga kesehatan tubuh. Melalui kegiatan ini, pesantren menanamkan prinsip kepada santri bahwa akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Selain itu, untuk menjaga kebersihan lingkungan, seluruh santri dan pengurus pesantren berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong setiap Jumat pagi. Kebersihan di setiap area pesantren pun selalu terjaga melalui sistem piket bergilir untuk asrama, kelas, dan kamar. Sehingga setiap santri turut bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan yang bersih. Inovasi terbaru dari Klinik Ashifa adalah integrasi sistem informasi. Klinik Ashifa adalah integrasi sistem informasi kesehatan melalui aplikasi MyAlmanar. Setiap pagi, data santri yang sakit diperbarui oleh bagian kesehatan pesantren dalam aplikasi ini. Lengkap dengan informasi kondisi kesehatan, tindakan medis, dan jenis obat yang telah diberikan. Hal ini memungkinkan orang tua untuk memantau kesehatan anak secara langsung dan transparan, memberikan ketenangan pikiran bagi keluarga. Lebih dari sekedar klinik, KKS Ashifa berperan aktif dalam membentuk perilaku hidup sehat di kalangan santri. Setiap pagi, tim kesehatan berkeliling asrama untuk memantau kondisi santri secara menyeluruh. Program sanitasi dan kebersihan lingkungan juga menjadi fokus penting. Dengan dukungan kolaboratif dari Bank Sampah, Universitas Siah Kuala yang mengajarkan santri memilah dan mengelola sampah secara bijak. Selain itu, pesantren modern Almanar bekerjasama dengan UNICEF dalam berbagai konsultasi mengenai kesehatan, serta perkembangan dan pertumbuhan anak. Dengan komitmen tinggi untuk melayani kebutuhan kesehatan santri, klinik Ashifa bertekad untuk terus bertumbuh dalam menghadirkan pelayanan terbaik. Kita juga membenah khususnya di UKS, unit kesehatan santri, yaitu di klinik Ashifa. Tahun sebelumnya kita mendapat nominasi di juara harapan satu. Dan kita mempelajari apa kekurangan-kekurangan tahun sebelumnya. Sehingga kita bersama para asatid dan petugas kesehatan membenah di klinik. Khususnya tahun ini kita menghabiskan anggaran hampir 200 juta rupiah untuk membenah layanan yang ada di klinik kesehatan. Karena kita paham betul bahwasannya pesantren yang dengan sistem boarding dan 24 jam dengan disiplin dan tidak keluar, pesantren kecuali di atas ada kepentingan yang khusus, maka pelayanan kesehatan dianggap utama. Sebelum nanti kita juga ada kerjasama dengan Pekesma, dengan nombor sakit usia dan nombor sakit umum. Tapi intinya adalah pelayanan kesehatan harus cepat dan tepat. Pesantren modern almanar selalu siap dan terbuka untuk kerjasama dengan berbagai pihak demi menciptakan lingkungan belajar yang sehat, mendukung potensi setiap santri untuk berkembang secara optimal.